Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kembali lagi kita sambung video yang dari sebelumnya ya untuk membahas kenali penyakit pada serak quadricardinatus atau red claw si red claw saat ini lagi menghadapi 3 kondisi keadaan satu itu kayak seperti jamur yang sebelah kemarin itu ternyata adalah bekas gigitan predatori kutu air teman-teman argulus foliasius ya terus ada melupuh di ekornya itu diakibatkan oleh bakteri aeromonas hydropila nah terus yang ketiga si lobster ini lagi menghadapi proses molting teman-teman ganti kulit ganti cangkang jadi benar-benar lemah banget dan kita pun ketahuan ini kondisi berarti itu sudah agak terlambat namun sudah kita kasih larutan kemarin itu cuman tidak bisa terlalu lama karena dengan jangka waktu tertentu karena kalau sebenarnya lewat dari jangka waktunya setengah jam sampai setengah jam lebih lebih daripada ketentuan teman-teman ya itu nanti bakal mati nah nih posternya udah kita karantina di tempat karantinanya nih teman-teman nah jadi masih kelihatan ya renggang di punggungnya nah ini kondisinya sudah di karantina dua harian nih teman-teman kondisinya saya lihat agak bertenaga daripada yang video yang kemarin ya kita lihat ya agak bertenaga kaki renangnya nanti sudah mulai aktif pergerakan kaki depannya pun juga sudah mulai aktif untuk jalan ya tapi ini masih belum bisa bergerak sama sekali teman-teman jadi kondisi seperti ini ini rawan banget ada di saat untuk kita budidaya di lahan yang luas ataupun lahan yang kecil penyakit yang aeromonas hidropila yang melupuh itu itu bisa menyebabkan kematian terus yang bekas gigitan kutu air itu yang merah-merah yang di pangkal kakinya itu yang argulus foliaceus itu itu juga bisa menyebabkan kematian bahkan bisa menular teman-teman kalau serang yang lain sedangkan silopter ini butuh tenaga nih teman-teman buat molting tapi karena kondisi penyakit yang tadi sudah menyerang dia akhirnya dia juga udah gak mampu nih untuk molting kondisi seperti ini memang jarang bisa terselamatkan teman-teman ya ujung-ujungnya is dead tetap semangat para pembidaya Indonesia semoga channel ini bermanfaat wassalam